People, belasan anggota geng motor ditangkap petugas ke polisian dengan sejumlah barang bukti senjata tajam. Waduh, bahkan mereka nangis kejer pas minta maaf sama orang tua-nya di kantor polisi lagi. Ah, cengeng ya sekarang. Pet, waktu habis. Dianya udah selesai ya. Ayo, siapa yang gak bisa? Kurang belajarnya nih pasti. Tuh, orang tuanya pada nungguin kan? Good people, ini ternyata lagi ujian meminta maaf sama orang tua nih. Gara-gara ini bocah-bocah pada ditangkap karena menjadi anggota geng motor yang meresahkan. Wilayah Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Good people. Oh no. Bahkan ada yang bawa senjata tajam jenis celurit lagi. Aduh, mau jadi apa sih, tong-tong? Ya, nangis kejer kan sekarang. Pas beraksi aja sadis bener. Mending cium kaki orang tua dulu ya. Biar pada tobat sekalian. Nah, abis pernah minta maaf, mereka juga berjanji akan membuarkan komunitas geng motor. Yang bernama geng old brothers netral. Yang selama ini kerap berbuat onar dengan aksi tawurannya, good people. Seluruhnya masih dibawah 18 tahun. Sehingga kami kembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Dan sebagian besar daripada mereka juga masih sekolah di tingkat sekolah menengah atas. Ayo, jangan pernah bandel ya, tong. Deni Jumhana melaporkan untuk net. Nah, kalau tadi geng motor, pencur ini juga nangis, good people. Waduh, kacau-kacau. Nah, parahnya lagi doi nyolong di toko tempatnya bekerja. Astaga. Anaknya umur berapa, sudah tahu. Cuk-cuk-cuk bang, udah ya, udah. Kalau klub pula kesayangannya kalah, gak usah ditanggisin. Malu ah sama bocah bang. Ternyata bukan karena klub bola nih, good people. Si abang bernama Kamal ini nangis karena ditangkep polsi-polsek cakra negara Mataram, Nusa Tenggara Barat, good people. Bang Kamal dilaporkan pemilik toko tempat dia bekerja. Soalnya kedapatan mencuri barang jualan berupa tenun lombok. Nah, tuh bang. Minta maaf dulu deh sama bosnya. Meski berjanji tidak mengulanginya, pemilik toko tetap melanjutkan kasusnya ke polisi. Karena pencurian oleh Kamal sudah dilakukan berulang kali. Tuh, sampai diangkut naik motor sama Pak Pol kan. Waduh, bawa dulu aja Pak Pol, kantor polisi. Pelaku menganggung mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi nih, good people. Aduh, udah bener-bener dah ya punya kerjaan bang, malah nyolong. Azarul Islam melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.